Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian Secara virtual lewat Peser Message pagi hari ini Ya sudah hampir setahun kita berada bersama-sama dalam pandemi ini Tentunya begitu banyak tekanan yang terjadi dalam berbagai macam aspek kehidupan kita saat ini Dan pastinya kita semua berharap pandemi ini segera berlalu Namun sampai hari ini kita masih juga mengalami bahwa pandemi itu masih ada Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin hari ini mulai goyah dan mengalami pergumulan iman Karena mungkin rasanya Tuhan diam dan tidak mendengar setiap doa-doa atau pergumulan Bapak Ibu Izinkan saya pagi hari untuk menguatkan Bapak Ibu melalui firmannya Di Masmur 31 ayat 21-24 Terbujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepada ku dengan ajaib pada waktu kesesakan Yang pertama Bapak Ibu pesan saya dalam keheningannya dia mendengar Meskipun rasanya Tuhan tidak menjawab, Tuhan hening, rasanya tidak ada tindakan apapun yang kita lihat Tetapi dia mendengar, karena itu kita belajar dari Daud Daud pernah salah sangka terhadap Tuhan Dia berpikir dengan mungkin dengan dosanya ataupun dengan apa yang dialami dengan Saul Itu rasanya Tuhan meninggalkan dia dan Tuhan jauh dari dia dan tidak mendengarkan setiap permohonannya Tetapi nyatanya Daud mengalami bahwa ternyata Tuhan mendengarkan setiap permohonan dari Daud Karena itu jika Bapak Ibu hari ini merasa Tuhan hening, diam dan merasa Tuhan jauh dari Bapak Ibu Dia tidak pernah jauh dan dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Nyatanya dia selalu menyertai Bapak Ibu dan dia mendengarkan Bapak Ibu Karena itu bersabarlah sedikit waktu lagi Bapak Ibu Bersabarlah sedikit waktu lagi dan mendekatlah kepada Tuhan Dan ini penting karena Hudson Taylor seorang misionaris yang dia melayani di China Dia berkata sungguh tidak jadi masalah seberapa besar tekanannya Yang terpenting adalah di mana letak tekanannya Lihatlah bahwa itu tidak terletak di antara Anda dan Tuhan Maka semakin besar tekanannya itu semakin menekan Anda ke dadanya Jadi dia mengingatkan kita bahwa yang penting itu bukan tekanannya Tapi yang penting itu di mana letak tekanannya Kalau tekanan itu justru ada di antara Anda dan Tuhan Itu akan membuat Anda menjauh dari Tuhan Karena Anda akan menyalahkan Tuhan berprasangka yang tidak benar kepada Tuhan Anda salah sangka kepada Tuhan itu membuat hubungan Anda dan Tuhan semakin jauh Tetapi jika tekanannya itu tidak ada di antara Anda dan Tuhan Justru tekanan itu akan membawa Anda semakin dekat lagi kepada Tuhan Semakin mengandalkan lagi Tuhan Semakin percaya lagi kepada Tuhan Karena itu yang kedua dari Daud mengingatkan kita Ayat 23 Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Yang kedua persiapkanlah diri Untuk hadapi setiap tekanan yang akan hadir dalam kehidupan kita Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan Bukan artinya kita akan bebas dari tekanan Firman berulang kali menekankan bahwa Justru orang yang percaya kepada Tuhan lah Pengikut Kristus lah yang akan banyak mengalami tantangan dalam kehidupannya Oleh karena itu inilah bagian yang harus kita sadari Untuk terus kita mempersiapkan diri Melatih diri, melatih iman Kita untuk terus percaya kepada Tuhan Bagaimana mempersiapkan diri melalui Mas Mur 31 Yang pertama kasihilah Tuhan Yang saya dapatkan dari kasihi Tuhan Ini jelas bahwa kita bisa mengasihi Tuhan Karena dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita Dengan memberikan nyawanya Memberikan dirinya mati di atas kayu salib Menanggung setiap dosa-dosa Bapak Ibu dan saya Sehingga kita ini bisa memperoleh jalan Menuju kepada keselamatan Di 1 Yonah 4 ayat 19 ya Bapak Ibu itu semua Kasihilah Tuhan Itu bicara juga hubungan yang sangat pribadi dengan dia Mencintai dia Percaya kepada dia Bukan kehilangan percayaan Kasih Tuhan juga bicara dengan Setia Artinya setia adalah Kita gak mengandalkan Diri kita sendiri Kita gak Kita gak congkak Kita gak Kita gak selingkuh Setia artinya gak selingkuh Kita gak pilih jalan pintas Untuk mempermudah Untuk dapat kemudahan Kemudahan Tapi kita setia di dalam jalan-jalannya Karena kita percaya kepada dia Karena kita mengasihi dia Tentunya Bapak Ibu yang sudah menikah Yang jadi pasangan Tentunya bisa Mengerti lebih dalam tentang ini Bahwa kasih Itu dasarnya adalah Kepercayaan Kita percaya satu dengan yang lain Dan kasih adalah bukti Dari kepercayaan kita Kepada pasangan kita Dan sama Ketika kita percaya Pada Tuhan Maka bentuknya adalah Kita mengasihi Tuhan Apapun yang terjadi Dalam kehidupan kita Yang kedua Bagaimana bentuk Mempersiapkan diri kita adalah Latihlah hati kita Karena firman berkata Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Karena itu Kita harus latih Hati kita ini Untuk terus menerus Menguatkan Dan meneguhkan Hati kita Artinya Ini Firman berkata bahwa Kedepan bakal ada banyak tantangan Oleh itu Kita akan terus berlatih Untuk terus menguatkan Dan terus meneguhkan Bahwa Tuhan Akan terus menyertai Tuhan yang akan memberikan Kekuatan Dan kita ini adalah Bentuk Bahwa kita percaya Kepadanya Dan Apa yang kita alami hari ini COVID ini Memang betul Sangat menular Bapak Ibu Berbahaya sekali Sangat menular Tapi ada juga hal yang Sangat menular Yaitu adalah Ketakutan-ketakutan kita Ketakutan-ketakutan kita Ini sangat menular Dan Tetapi ada satu hal yang lain Yang juga menular Yaitu adalah Iman kita Kepercayaan Kita juga menular Fear Fear is contagious Also Faith is contagious Oleh karena itu Pilihan dari tangan kita Kita mau hidup Dalam ketakutan Dan kita menambarkan Ketakutan Menularkan ketakutan-ketakutan kita Atau Kita mau hidup Dengan kasih Dengan percaya Berada Tuhan Dan kita terus Membagikan iman kita Kepercayaan kita Sehingga orang-orang Dikuatkan oleh Kehadiran kita Oleh perkataan kita Oleh tindakan kita Dan itu Bapak Ibu Tetap percaya Sama Tuhan Walaupun mungkin Rasanya Tuhan diam Tetapi dia mendengar Dan mari Sama-sama kita Persiapkan diri kita Kasihlah Tuhan Sungguh-sungguh Cintailah Dia Sungguh-sungguh Dan latihlah hati kita Dengan apa Dengan terus-menerus Menguatkan Hati kita Dengan firmannya Karena kita butuh firmannya Kita kembali Kepada firmannya Karena firmannya itu adalah Ya dan Amin Kita terus-menerus Dikuatkan oleh firmannya Juga keintiman kita Pada Tuhan Dan juga Dengan seorang seiman Kita butuh komunitas Justru dalam masa-masa Penuh tekanan Kita butuh orang-orang lain Kita butuh Sesama kita orang Yang bisa terus menguatkan Yang terus bisa mengingatkan Firman Tuhan Sehingga kita Kuat melewati masa-masa ini Terima kasih Bapak Ibu Semoga ini menguatkan Bapak Ibu sekalian Tuhan gak pernah Meninggalkan Bapak Ibu Dia selalu Menyakitai Bapak Ibu Karena ia adalah Allah yang Immanuel Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu sekalian